Selain insiden kebakaran yang terjadi di Ruko berlantai 3 sekaligus dijadikan sebagai rumah kos mahasiswa di jalan Rako Cini Raya Makassar. 10 korban kebakaran masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Faisal Makassar. Rata-rata korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Dengan luka yang bervariatif seperti di badan, tangan, lengan dan bagian tubuh lainnya. Jumlah korban juga mengalami cedera tulang dan patah tulang.